Halo guys, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Nah di video kali ini, saya akan menceritakan alur film secara singkat yang judulnya Madre yang rilisi tahun 2019. Nah film ini mengisahkan seorang mama gurih yang kehilangan anaknya dan dia malah dideketin sama berondong yang seumuran sama anaknya. Hmm, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah nanti kalau yang mau download atau streaming, saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke kalau begitu, gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang mama gurih yang bernama Elena yang baru saja pulang dari kafe bersama teman-temannya. Nah disitu ibunya si Elena bertanya apakah si Elena udah dapet cowok baru karena si Elena ini baru aja pisah dari suaminya yang bernama Ramon. Namun si Elena menjawab kalau dia masih belum kepikiran untuk mempunyai pasangan lagi dan tak lama hapenya si Elena pun berbunyi dan ternyata yang menelponnya itu adalah anaknya yang bernama Ipan yang baru berusia 6 tahun. Nah jadi si Ipan ini tinggal bersama si Ramon dan sekarang dia lagi sendirian di tengah hutan karena ditinggal sama si Ramon. Nah mendengar hal tersebut membuat si Elena pun jadi panik dan dia pun meminta kepada si Ipan untuk mencari rumah terdekat atau tulisan yang bisa menunjukkan si Ipan sedang dimana. Namun si Ipan tidak melihat apapun dan dia hanya bilang kalau dia dibawa ke Perancis oleh ayahnya dan disana yang bisa dilihat hanyalah hutan, batu, dan ada pantai di depannya namun masih agak jauh jika dipakai dengan berjalan kaki. Nah disitu si Elena pun langsung menelpon polisi untuk melacak koordinat nomor hp-nya si Ipan. Nah si polisi ini meminta agar si Elena untuk datang ke kantor sambil membawa dokumen pendukung. Namun si Elena bilang kalau itu akan memakan waktu lama karena pada saat itu baterai hp-nya si Ipan udah lobet banget yang akhirnya si Elena pun memutuskan untuk pergi sendiri mencari si Ipan ke perbatasan Perancis. Namun tak lama si Ipan pun bilang kalau ada seseorang yang mendatanginya nah disitu si Elena pun menyuruh si Ipan untuk lari sejauh mungkin namun sayangnya larinya si Ipan tidak lebih cepat dari orang tersebut. Ditambah baterai hp-nya pun habis dan itu adalah terakhir kalinya si Elena mendengar suara anaknya. Singkat waktu 10 tahun kemudian si Elena pun masih tetap berharap bisa bertemu dengan anaknya sehingga dia sekarang tinggal di sebuah pantai di perbatasan Perancis dan juga Spanyol dan dia bekerja sebagai pelayan di sebuah bar di pinggir pantai tersebut. Nah setiap beres kerja si Elena selalu menyempatkan berdiam diri di pantai sambil memperhatikan anak-anak remaja yang main di pantai itu dan kali ini dia pun melihat ke seorang remaja yang rambutnya galing yang bernama Jin. Nah si Elena ini merasa kalau si Jin ini sangat mirip dengan anaknya sehingga diam-diam dia pun mengikuti kemana si Jin pulang. Namun si Elena masih belum berani mendekati si Jin karena si Jin ini terlihat sudah bahagia banget dengan keluarganya sehingga si Elena pun langsung pulang ke kosannya. Nah si Elena ini masih belum mupon dari kehilangan anaknya tapi dia udah punya pacar lagi yang bernama Hoseba. Nah di satu waktu ketika lagi kerja, tiba-tiba si Elena pun didatangi sama si Jin dan ternyata si Jin ini tahu kalau si Elena udah ngikutin dirinya sehingga si Jin pengen banget berkenalan sama si Elena. Namun ketika itu si Elena masih malu-malu dan masih belum mau ngasih alamat dan juga nomor HPnya karena dia masih merasa trauma dengan kehilangan anaknya. Nah beberapa hari kemudian si Elena yang galau pun jadi pengen tahu lebih banyak tentang si Jin dan dia pun menentangi si Jin yang lagi main bola di pinggir pantai. Nah disitu si Elena pun diajak makan sama si Jin bersama orang tuanya yang bikin si Elena ngerasa cangung banget namun sejak saat itu si Elena jadi sering didatangi sama si Jin ketika lagi kerja bahkan si Jin ngerasa cemburu ketika si Elena dijemput sama si Hoseba. Hingga beberapa waktu kemudian ketika si Hoseba bekerja, si Jin pun mengajak si Elena untuk keliling pantai dan akhirnya si Jin pun diajak kekuasannya si Elena namun si Jin masih belum berani buat lagi repes si Elena yang memang gak suka pake BH. Hmm... Lalu di satu malam si Elena pun didatangi oleh seorang gadis yang cemburu ketika si Jin selalu mendatangi si Elena dan dia pun langsung mabok parah di kafe nya si Elena Sampai-sampai si Jin juga ikut mabok parah. Namun meskipun lagi mabok tetep aja si Jin milih buat berduaan sama si Elena hingga si Jin pun dianterin pulang ke rumahnya. Nah gara-gara itu si Jin pun jadi dimarahi sama orang tuanya karena pulang terlalu larut malam dan gak boleh lagi dekat sama si Elena karena usianya yang terlalu jauh. Nah gara-gara itu juga bikin si Elena jadi galau dan dia pun dapet kabar dari si Jin kalau si Jin suka disiksa oleh ibunya di rumah dan dia bakal dipindahin jauh ke luar kota. Sehingga si Jin bilang kepada si Elena kalau dia ingin menyempatkan bertemu sebelum dia pergi. Lalu setelah itu si Elena pun diajak ketemuan sama mantan suaminya dulu dan disana si Elena pun mengancam kepada mantannya agar tidak menghubunginya lagi karena si Elena jadi stres kehilangan anaknya gara-gara si mantan. Lalu setelah pulang bertemu dengan si mantan si Elena pun mendapatkan kabar kalau si Jin tambah suka disiksa oleh orang tuanya yang bikin si Elena pun langsung nekat mendatangi rumahnya si Jin. Nah gara-gara itu si Elena pun langsung diusir paksa oleh kakaknya si Jin yang bikin tangannya si Elena hampir patah dan si Elena pun langsung dibawa pergi sama si Joseba ke Spanyol supaya jauh dari masalah lagi. Namun sesampainya di Spanyol si Elena dapat kabar dari si Jin kalau dia kabur dari rumah dan sekarang dia ada di tengah hutan. Nah mendengar hal tersebut mengingatkan si Elena ketika kehilangan anaknya yang bikin si Elena langsung memaksa kepada si Joseba kalau dia ingin pergi ngejemput si Jin. Namun si Joseba memberikan pilihan kepada si Elena yaitu hidup tenang dengannya disini atau pergi ngejemput si Jin dan si Joseba gak akan pernah menemui si Elena lagi. Nah disitu si Elena pun memilih untuk pergi ngejemput si Jin dan untungnya si Jin berhasil ditemukan dan si Elena pun langsung diajak hidup berdua di kota Paris. Namun si Elena gak bisa nurutin keinginannya si Jin dan dia pun ngasih jatah dulu satu ronde kepada si Jin supaya si Jin mau pulang ke orang tuanya. Yang akhirnya setelah dikasih jatah si Jin pun pulang ke orang tuanya sedangkan si Elena ketika pulang udah ditinggalin sama si Joseba. Nah karena gak mau kesepian kepaksa si Elena pun ngehubungin lagi mantan suaminya buat pelarian dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Madre 2019 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jagalah keutuhan keluarga kalian ya. Apalagi ketika masih punya anak kecil harus lebih diperhatikan untuk meminimalisir kejadian seperti yang dialami sama si Elena. Nah jadi segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye.